Iklan XC suka-suka sering banget muncul di Youtube Dan kali ini mari kita bahas mengenai kartu ini Apakah kartu XC sesuai dengan di iklan atau tidak? Ternyata setelah aku lihat lagi, banyak banget yang komplain Kartu ini dikenal sangat lemot dan bahkan tidak direkomendasikan untuk dipakai Walaupun ada juga yang menganggap kalau kartu ini recommended untuk digunakan karena jaringannya yang stabil Pada intinya adalah tergantung individu masing-masing Tapi memang untuk segi marketing, XC lagi gencar-gencarnya untuk spam iklan kemana-mana Walaupun banyak konsumen yang mengeluh, perihal jaringan yang sangat labil kayak ABG Aku ngerasa kartu XC ini memang bagus, tetapi tidak cocok di semua lokasi Kadang ada juga lokasi-lokasi yang tidak nyampe untuk XC Sehingga itulah yang menyebabkan sinyalnya lemot banget Aku mantan pengguna XC di tahun 2013 dan berhenti menggunakan kartu ini karena memang lemot Iya, suka-suka, tapi ya suka lemot Padahal mah, kartu ini prospeknya bagus banget Iklannya yang era dulu juga banyak yang viral Seperti halnya ayang beb, hub-hub, dan lain sebagainya Ya, iklannya boleh bagus, tapi belum tentu dengan produknya Bener gak sih? Tapi, aku harap XC dapat memperbaiki segi sinyal dan kekurangan lainnya Dan semoga semakin berkembang di kedepannya Sekian dan terima kasih